Intro Kerjasama bareng Erwin dari kelas 1 SMA Sampai lulus, banyak kerjasama di OSISnya aja sih sama Erwin Kita satu SMA dulu dari kelas 1 Kita aktif di OSIS juga Terus juga suka sepak bola juga Banyak aktivitas lah di SMA 5 dulu ya Setelah itu ya berlanjut sampai sekarang Kami sudah bersama sejak dari kelas 1 ya Sampai kelas 3 sampai lulus Kebetulan kami sama-sama berasal dari Makassar Sehingga kami sama-sama siswa perantauan waktu di Bandung Tahun 90 sampai tahun 93 Ya kenal dong uang 1 kelas, fisika 2 Terus terang saya dengan beliau tidak saja dari SMA ya Kemudian saya setelah lulus SMA, kuliah kami masih berkomunikasi Terus setelah itu saya bekerja di beliau di Bostoan Beliau ini sangat aktif dan sosialnya juga sangat tinggi ya, tertinggi Dan kalau menguji seseorang itu kan kita lihat karakter seseorang itu kan kita lihat dari rentang waktu ya Baik ya dia helpful banget Jadi kita banyak kerjasama kalau misalnya ada acara-acara Erwin juga banyak bantu juga gitu loh Dan kita sering banget dapat ide-ide juga dari dia gitu loh Kan kalau SMA 5 dulu kita banyak banget acara Jiwa sosialnya tinggi ya Jiwa sosialnya tinggi Kemudian dia tidak segan-segan untuk membantu kita Misalnya yang memiliki kebutuhan atau ada permasalahan Dia tidak segan-segan untuk membantu Dan dia care sama teman-teman Terus enggak hitungan orangnya Ya jadi senang apa Senang menyenangkan orang lain Dan menyenangkan teman-temannya tentunya Terutama menyenangkan saya Saat kita main bola misalnya Kalau kita cari sepatu ya carinya di mobilnya Kita nyebutnya Ewing ya Nyebutnya di mobil beliau Itu pernah mungkin saking capeknya Erwin tuh tidur Nyetir tuh sampe setengah tidur loh Sampai kita bilang Winn, Winn Eh ternyata dia nyetir sampe tidur gitu Tapi that's dedikasinya dia gitu loh Untuk saking mau bantunya Walaupun capek kayak gimana Dia mau bantu kita gitu loh Itu tanggung jawab banget sih Untuk Erwin tuh dari dulu emang udah seperti gitu tuh orangnya Saya menginap di rumah kosnya Pak Erwin ini Karena lebih dekat dari stadion Nah lucunya saya mau tes fisik besoknya itu Tapi saya lupa bawa sepatu catch Jadi subuh-subuh saya harus berangkat ke stadion Ciliwangi Karena lebih dekat dari rumahnya Dari kosannya Pak Erwin itu Akhirnya sepatu apa saja yang ada disitu Itu saya pinjam sampai saya ambil gitu Akhirnya saya tes lari menggunakan sepatu dokmar Hahaha dokmar Ya itu kejadian lucu buat saya tapi berhubungan dengan Pak Erwin Karena itu sepatunya Pak Erwin yang saya pakai Saya belajar bawa mobil itu pakai mobilnya Pak Erwin Saya termasuk yang sering membuat mobilnya rusak Oh Cet gitu Ada yang kemudian dia tahu Ada yang tidak tahu gitu Jadi ada beberapa yang saya sembunyikan Yang kemudian dia juga bingung siapa sebenarnya yang merusak mobil itu Itu kadang-kadang lucunya gitu Kadang-kadang dia bingung sendiri Sebagai politikus Ya saya harap menginjak terus lah Menginjak terus karya politiknya Dan juga dia sebagai pengusaha ya bisnisnya tetap lancar Saya berharap sih karir beliau Karir beliau sekarang masuk di indonesia politik Terus meningkat, berkembang Sampai ke puncak lah ya Semoga lancar Bukan karena saya kenal Erwin ya Tapi kita perlu pemimpin-pemimpin muda yang bisa komit gitu Lebih memajukan bangsa ini ke depannya Sukses terus Win Saya tahu kamu akan melakukannya Visioner Satu kata ya Low profile Satu kata Solidar Kalau saya satu kata Pantang menyerah Sampai jumpa Sampai jump